Intro Global Studio Center Seri Arduino 52 Modul Sensor Kelembaban Tanah Ketika kita mendengar istilah Smart Garden, salah satu hal yang terlintas di benak kita adalah sistem yang mengukur kelembaban tanah dan mengairi tanaman secara otomatis. Dengan sistem jenis ini, kita dapat menyirami tanaman hanya jika diperlukan dan menghindari penyiraman yang berlebihan atau kekurangan air. Jika kita ingin membangun sistem seperti itu, maka salah satu sensor yang dibutuhkan adalah sensor kelembaban tanah. Sensor Kelembaban Tanah Bagaimana Sensor Kelembaban Tanah Bekerja Cara kerja sensor kelembaban tanah cukup mudah. Prop berbentuk garpu dengan dua konduktor terbuka bertindak sebagai resistor variable seperti potensiometer yang resistansinya bervariasi sesuai dengan kadar air di dalam tanah. Resistansi ini berbanding terbalik dengan kelembaban tanah. Semakin banyak air di dalam tanah berarti konduktivitas yang lebih baik dan akan menghasilkan resistansi yang lebih rendah. Berikut adalah ilustrasi bagaimana menghasilkan sebuah output tegangan berdasarkan informasi hambatan. Yang mana dengan hasil pengukuran tersebut dapat ditentukan level kelembaban tanah. Penjelasan Hardware Sebuah sensor kelembaban tanah khas memiliki dua komponen. Yang pertama adalah prop. Sensor berisi prop berbentuk garpu dengan dua konduktor terbuka yang masuk ke dalam tanah atau di tempat lain di mana kadar air akan diukur. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ia bertindak sebagai resistor variable yang resistansinya bervariasi sesuai dengan kelembaban tanah. Yang kedua adalah modul. Sensor berisi modul elektronik yang menghubungkan prop ke Arduino. Modul menghasilkan tegangan output sesuai dengan resistansi prop dan tersedia pada pin analog output atau AO. Sinyal yang sama diumpankan ke LM393 High Precision Comparator untuk mendigitalkannya dan tersedia pada pin digital output atau DO. Modul ini memiliki potensiometer built-in untuk penyesuaian sensitivitas output digital atau DO. Kita dapat mengatur ambang batas dengan menggunakan potensiometer. Sehingga ketika kadar air melebihi nilai ambang batas, modul akan mengeluarkan output low. Dan jika sebaliknya, high. Pengaturan ini sangat berguna ketika kita ingin memicu tindakan ketika ambang batas tertentu tercapai. Misalnya, ketika tingkat kelembaban di tanah melewati ambang batas, kita dapat mengaktifkan relay untuk mulai memompak air. Yes, jadi punya ide. Mari kita lihat apa yang terdapat pada modul. Potensiometer for sensitivity adjustment Power LED LM393 Comparator Status LED Status LED Tips Putar knop searah jarum jam untuk meningkatkan sensitivitas. Dan putar berlawanan arah jarum jam untuk menguranginya. Selain itu, modul ini memiliki dua LED. Power LED akan menyala saat modul diberi daya. Status LED akan menyala ketika output digital menjadi low. Pin out sensor kelembaban tanah. Pin out sensor kelembaban tanah. 30 V atau 5 V mereka Groß. 11 V atau 5 V pada Arduino. GND Pin Digital Output, dihubungkan ke salah satu pin digital PWM pada Arduino. AO, Pin Analog Output, dihubungkan ke salah satu pin analog in pada Arduino. AO, Pin Analog Output, dihubungkan ke salah satu pin analog in pada Arduino. AO, Pin Analog Output, dihubungkan ke salah satu pin analog in pada Arduino. 1 kabel USB COM, 2 kabel jumper female to female, 4 kabel jumper male to female, 1 modul sensor, 1 prop. Sebelum melakukan instalasi material, pastikan melakukan checklist komponen material. Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik. Mengukur kelembaban tanah Wiring Output Analog Pertama, kita perlu memasuk daya ke sensor. Untuk itu, kita dapat menghubungkan pin VCC pada modul ke 5V pada Arduino. Namun, satu masalah umum yang diketahui dengan sensor ini adalah umurnya yang pendek, saat terkena lingkungan yang lembab. Memiliki daya yang diterapkan pada prop secara konstan mempercepat laju korosi secara signifikan. Untuk mengatasinya adalah untuk tidak menyalakan sensor secara konstan, tetapi menyalakannya hanya saat kita ingin melakukan pembacaan data dari sensor. Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan menghubungkan pin VCC ke pin digital Arduino, dan mengaturnya ke High atau Low sesuai kebutuhan. Total daya yang ditarik oleh modul dengan kedua LED menyala adalah sekitar 8 mA. Jadi, tidak apa-apa untuk mematikan modul dari pin digital pada Arduino. Jadi, mari kita sambungkan pin VCC pada modul ke pin digital nomor 7 dari pin Arduino, dan GND ke pin GND Arduino. Terakhir, sambungkan pin AO pada modul ke pin A0 ADC pada Arduino. Instalasi material atau wiring diagram bisa dilihat pada gambar berikut. Terima kasih telah menonton! Catatan Pin VCC terkoneksi ke salah satu pin digital PWM. Dalam hal ini, pin 7. Karena jika terkoneksi langsung ke pin power supply, akan mengakibatkan percepatan korosi pada prop. Buka software aplikasi Arduino IDE. Pilih Arduino Uno sebagai mikrokontroller. Tekan menu Tools Pilih menu Board Pilih dan tekan menu Arduino Uno Pilih dan tekan menu Arduino Uno Koneksikan papan Arduino Uno yang sudah terinstall rangkaian ke laptop atau komputer dengan kabel USB COM. Pilih menu Pastikan komport Enable. Tekan menu Tools. Pilih menu Port. Pilih dan tekan COM3. Sekarang papan Arduino terkoneksi ke COM3. Nomor komport bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop. Silahkan dicek pada Device Manager. Kalibrasi. Untuk mendapatkan pembacaan yang akurat dari sensor kelembaban tanah, kita disarankan untuk mengkalibrasinya terlebih dahulu. Untuk jenis tanah tertentu yang akan dipantau. Jenis tanah yang berbeda dapat mempengaruhi sensor. Jadi, sensitivitas sensor tergantung pada jenis tanah yang akan diukur. Sebelum kita mulai menyimpan data atau mengaktifkan suatu pemicu tindakan, misalnya menyalakan atau mematikan keran penyiram, kita harus melihat bacaan apa yang sebenarnya ada pada sensor. Perlu dilakukan pengukuran keluaran sensor saat tanah sekering mungkin versus ketika benar-benar jenuh dengan kelembaban. Lihat kodingnya sebagai berikut. Koding kalibrasi sensor kelembaban tanah bisa diambil pada link berikut. Saat kita menjalankan sketsa atau koding, kita akan melihat pembacaan berikut di serial monitor. Saat tanah kering, sekitar 850. Ketika tanah benar-benar basah, sekitar 400. Tes ini mungkin memerlukan beberapa trial and error. Setelah kita menguasai bacaan ini dengan baik, kita dapat menggunakannya sebagai ambang batas, jika kita berniat untuk memicu suatu tindakan. Misalnya menyiram tanaman secara otomatis. Finalisasi Berdasarkan nilai kalibrasi, mari kita buat koding dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Kurang dari 500, terlalu basah. Antara 500 sampai 750 adalah kisaran target. Jika lebih dari 750, cukup kering untuk disiram. Koding untuk output analog bisa diambil pada link berikut. Tulis sketsa atau koding pada lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang dan simpan file koding tersebut. Ketik nama file untuk menyimpan koding. Tekan tombol centang dan simpan file kering. Troll save. Proses compiling sedang berjalan. Kompiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau coding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya. Berikut adalah hasil pengukuran sensor kelembaban tanah dengan output analog. Terima kasih telah menonton. Output analog pada serial monitor menunjukkan angka dari 1000+, dan turun seiring dengan penyiraman air menjadi 900+, 700+, 500+, 400+, dan stabil di angka 350+. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.